Terima kasih sudah menonton PKI atau singkatan dari Partai Komunis Indonesia Adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis Alasan terbentuk ke PKI yaitu mengganti Pancasila sehingga dasar negara menjadi partai komunis Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya G30 SPKI Yang pertama, Angkatan Kelima Pada tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri R.J. mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari Aubrey Tetapi, pentingnya Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini memperlukan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI Yang kedua, isu sakitnya Bung Karno Sejak tahun 1964, sampai menjelang meletusnya G30 SPKI telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno Hal ini meningkatkan kasar kusuk dan isu perempuan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia Yang ketiga, Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur Dimana para demonstran menyerbu bidung KBRI Menobek-rebut foto Soekarno Membawalah membangun gengar Garuda Pancasila kehadapan Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia saat itu Dan memaksanya untuk menginjak Garuda Amaran Soekarno terhadap Malaysia pun berada Mengetahui bahwa Tentara Indonesia tidak mendukungnya Soekarno merasa kecewa dan berbalik Mencari dukungan PKI untuk menantiaskan amarannya Tentara Malaysia Peristiwa G30 SPKI dimulai pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965 Dimana kelompok pasukan bergerak dari kelapangan udara Halim Perdana Kusuma Menuju daerah Selatan Jakarta Untuk mencolik 7 perwira tinggi angkatan darat 3 dari seluruh korban yang direncanakan Mereka bunuh di rumah mereka Yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan Ketiga target lain yaitu Suprapto, Esparman, dan Sutoyo Ditangkap hidup-hidup Sementara target utama mereka General Abdul Haris Nasution Berhasil kabur setelah melempati dinding yang berbatasan dengan taman di kedutaan besar Irak Meski begitu Piede Tendian yang menjadi hajudan pribadinya ditangkap Dan anak gadisnya yang berusia 5 tahun Ada Irma Suryani Nasution Tertembak oleh regu sergap dan tewas pada 6 Oktober Mayat dan perwira yang masih hidup Kemudian dibawa ke lubang buaya Setelah dibunuh Mayat para perwira dibuang ke dalam sebuah sumur Yang berdiameter 75 cm Dan berkedalaman kira-kira 12 meter Yang kemudian dikenal sebagai sumur lubang buaya Ketika matahari mulai terbit Sekitar 2.000 pasukan diturunkan Untuk menduduki tempat yang sekarang dikenal sebagai lapangan merdeka Sebuah taman yang ada di Monas Meski begitu Mereka tidak berhasil mendudukan bagian timur dari area ini Karena pada saat itu merupakan daerah markas kustrat yang dipimpin oleh Sobarto Pada jam 7 pagi RRI menyiarkan pesan Yang berasal dari untung Syamsuri Komandan Cakra Birawa Pemimpin Gerakan 30 September Bahwa Gerakan 30 September Telah berhasil mengambil alih beberapa lokasi strategis di Jakarta Dengan bantuan anggota militer lainnya Mereka berkeras bahwa Gerakan ini didukung oleh Central Intelligence of America Atau CAA Yang bertujuan untuk menurunkan Soekarno dari posisinya Penumpasan G30 SPKI Tanggal 1 Oktober 1965 Operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari Gunung RRI Pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi Dapat direbut kembali tanpa pertumpahan daerah oleh Satuan RPKAD Di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo Pasukan para kujang atau 38 Seriwangi Dan dibantu pasukan kavaleri Setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI Berada di sekitar Halim Pendana Kusuma Pasaran diarahkan ke sana Tanggal 2 Oktober 1965 Halim Pendana Kusuma diserang oleh Satuan RPKAD Di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo Atas perintah Meizan Soekarno pada pukul 12 siang Selalu tempat itu berhasil diukur saya oleh TNI Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965 Pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor CI Santoso Berhasil menguasai daerah Lubang Buaya Setelah usaha pencarian perwira TNI AD dipergiat Dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman Yang menjadi tawanan G30 SPKI Didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD Tersebut dibawa ke Lubang Buaya Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 Ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur Yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya Tanggal 4 Oktober 1965 Pengalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali Karena ditunda pada tanggal 3 Oktober pukul 17.00 hingga keesokan hari Yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKO Angkatan Laut Dengan disaksikan pemimpin sementara TNI Angkatan Darat Mayjen Soeharto Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut Terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia Betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum memakai Pada 5 Oktober 1965 Jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Yang sebelumnya disemayamkan di Makas Besar Angkatan Darat Di tanggal 6-nya itu Dengan surat keputusan pemerintah Pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet wikora Para perwira TNI Angkatan Darat tersebut Ditetapkan sebagai Angkor revolusi Sudah kejadian tersebut 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September Atau G30 SPKI Hari berikutnya 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila Pada masa pemerintahan Soeharto Biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut Juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia Setiap tahun pada tanggal 30 September Selain itu Pada masa Soeharto Biasanya dilakukan upacara bendera Di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Dan dilanjutkan dengan tabur bunga Di makam para pahlawan revolusi Di TMP Kalibata Namun Sejak era reformasi bergulir Film itu sudah tidak lagi ditayangkan Dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan Sampai jumpa di video selanjutkan Dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan Sampai jumpa di video selanjutkan Terima kasih.